padahal cuma ngocok telur ya kayaknya peringetannya ya beginilah Don Su hai Don Su ketemu lagi sama bunda disini dan kebetulan hari ini bunda mau masak kepiting saus padang requestan dari Nurul Anissa dan Raidah Putri jadi bahan-bahannya sebenarnya gampang banget yang pasti harus ada kepiting jadi Don Su ini kepitingnya udah aku rebus dan kaldu rebusannya jangan dibuang ini dia nanti kita pakai terus ini ada saus sambal ini ada saus tiram ini ada saus tomat ini ada jahe kunyit kemiri terus ada bawang merah bawang putih ada bawang bombay daun jeruk sama daun salam terus karena kayaknya kalau namanya kepiting saus padang nggak pedus kayaknya nggak seru jadi ada cabai rawit cabai merah daun bawang terus ada telur oke biasanya kan kita pakai bulekan sekarang kita mencoba untuk pakai blenderan jadi yang kita masukin adalah jahe kemiri kunyit terus bawang merah cabai terus karena aku suka pedas yang pastinya harus ada cabai rawit ini terus kita tambahin air dikit oke sekarang kita blender oke daun suh sepertinya sudah jadi kita taruh dulu ini pokoknya udah halus ya daun suh aku potong bawang dulu sambil potong bawang aku manasin dulu minyaknya oke sekarang kita tinggal potong bawang bombay tapi buat kalian yang emang nggak suka bawang bombay jadi kalau misalnya kalian nggak pakai juga nggak apa-apa ini aku tambahin daun bawang jadi kalau masak sendiri itu enaknya adalah bisa sesuai selera oke daun bawangnya aku kadang gede-gede jadi biar pada saat itu ada kelihatan warna sayur-sayurnya kuahnya kan udah merah-merah tuh jadi ada sayur-sayurnya gitu oke sepertinya udah kita masukin dulu bawang-bawangan biasanya itu paling enak kepitingnya nggak usah banyak-banyak tapi yang paling enak itu bumbunya sama kaldunya langsung dimakan pakai nasi aja itu udah terus masukkan daun jeruk daun salam ini sepertinya udah mulai matang kita masukin kaldu pitingnya kalau misalnya kalian mau tambahin tomat juga bisa jadi pada saat di blender itu ditambahin tomat atau kalau misalnya mau lebih praktis dan ada rasa lebih manisnya sebenarnya sih tomat saus gitu cuman kalau misalnya rasanya lebih fresh itu pastinya tomat asli ini aku pakai saus tomat dulu ini ada saus sambal ini ada saus tiram oke sekarang kita bumbuin dulu garam gula merica kalau misalnya kalian pada saat cobain itu ada sedikit kayaknya masih kurang asin ya jangan ditambahin dulu karena masih ingat masih ada kepitingnya dulu yang kita harus taruh terus kita diemin lagi kan airnya akan berkurang jadi takutnya nanti mau keasinan ini enak banget luar biasa donsul ini kan yang aku bikin adalah kepiting saus padang tapi kalau misalnya kalian kepiting susah ya masaknya gimana ya masaknya kalian bisa ganti misalnya udang atau cumi atau ikan sesuai dengan selera yang penting kan bumbunya itu yang kalian gunakan atau misalnya kalian mau kayak ala-ala korea gitu ya bikin seafood saus padang bedanya adalah ini Indonesia jadi saus padang kalau korea kan sausnya kayak saus tokogi atau apa gitu oke sambil nunggu ini kita kocok telur dulu terus kocok telurnya sampai sangat berbuih gitu nah gedein apinya oke oke daun su ini kita cobain dulu udah pas oke sekarang kita kecilin apinya jadi api kecil aja yang penting membuat bumbunya ini meresap ke daging-daging ke pitingnya nah daun su ini sepertinya udah meresap oke sekarang waktunya kita plating ini kita pakein selada ini kita pakein nih ya san sedikit cabai keriting wuh sudah waduh udah deh ya salya ya salya bunuh abis masak kepiting saus padang waw oke daun su ini dia kepiting saus padang ala bunda sarwenda oke daun su ini rasanya aku ingin mencoba seriusan daun su ini enak banget oke daun su jangan lupa like, subscribe, comment, and share daun su dan kalo misalnya kalian mau request resep apapun kalian bisa komen di bawah dan siapa tau aku bisa masakin ala aku oke daun su silahkan mencoba mmm Terima kasih telah menonton!